hai 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 dan kong-kong prof juga tekan prof Amin kan Prof Udin juga dat dong pakai kaos kan saya tertarik dengan kondisi organisasi ini saat ini ya ini kan ada munculnya serat kumhang terus ada kongres keputusan di luar kongres kemudian mulai saat ini muncul istilah anggaran dasar anggaran rumah tangga UUJN nah makanya judulnya yang saya angkat sehari ini itu antara undang-undang jabatan notaris dari setelah koma anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ikatan notaris Indonesia dan surat kumham dalam kesimpang siuran dengan banyak-banyak penafsiran berbeda nih jadi saya ingin mengulas secara keilmuan atau akan dimisikan antara UJN ADARP dan surat kumhaham nah kalau menurut Kang Udin gimana nih kan melihat kondisi saat ini dulu secara global nanti baru kita paparkan sedikit-sedikit ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh dong nyapa dulu ya salam sehat semuanya rekan-rekan sekalian jadi kalau kalau terkait dengan persoalan ini sebetulnya saya sudah memberikan beberapa statement ya misalkan termasuk yang diberikan statement saya melalui jawara.id ya jawara.id itu dari rekan di Jawa Timur kalau nggak salah ya mas siapa ya mas Radit Radit kalau nggak salah ya Radit ya Nah itu kan sebetulnya gambaran pendapat saya terkait dengan bagaimana kondisi saat ini ya artinya kondisi saat ini kan tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa terdahulu kan ya peristiwa terdahulu dimana apa di Makassar kan sebetulnya sudah ditentukan tempat Kongres itu sendiri di tahun 2022 ya eh Kongres 2022 waktu itu 2019 Makassar nggak maksudnya 2019 tapi Kongresnya nanti akan diselenggarkan 2022 itu di Jawa Barat kan itu sebetulnya kan sudah firm ya tidak ada sesuatu yang kemudian diperdebatkan pada saat itu tidak ada yang nolak setuju karena udah dibentangkan juga kan ya banner kan biasanya gini selamat atau akan sampai jumpa di Kongres selanjutnya di Jawa Barat yang damai kalau nggak salah setiap Kongres setelah keuntungan Kongres pasti ada pemilihan di tempat lain mengajukan biasanya gitu nah kalau nggak salah yang kan saya sudah ada di sana itu yang dimenangkan oleh Jawa Barat iya ya sebetulnya kan tempat Kongres itu bukan urusan menang atau tidak menang ya tapi kan diputuskan lah ya betul diputuskan oleh Kongres pada saat itu di Makassar ya di 2022 waktu itu Kongres itu akan diselenggarakan di Jawa Barat ya perkara tempat artinya tempatnya itu mau di daerah Bogor kah mau di daerah Bandung dan seterusnya itu tidak atau belum ditentukan kan gitu ya nah berangkat dari situ kemudian kan terjadi katakanlah covid ya ya setelah itu ya setelah berikut seterusnya ya 2020 2021 kita terkena covid di seluruh dunia kan gitu ya nah oleh karena itu kemudian itu menjadikan alasan dalam tanda petik ya menjadikan alasan kemudian tidak diselenggarakannya prakongres dan seterusnya gitu ya yang secara katakanlah amanah Kongres lah ya untuk menentukan itu kan di Malang pun kan sudah lewat ya sudah cukup jauh itu lewatnya nah artinya berarti kan disitu digambarkan bahwa terjadi force major versi PP ya versi INI gitu PP INI nah itu yang mungkin kesalahan pertama gitu ya tidak kemudian di state bahwa acara itu tidak bisa diselenggarakan karena adanya force major padahal harusnya kan disampaikan ke masyarakat INI kan gitu ya supaya apa supaya dipahami bahwa pengunduran itu memang tidak dalam konteks untuk kepentingan organisasi perorangan asih gitu loh tapi untuk kepentingan masyarakat gitu ya masyarakat INI nah itu kemudian kan berlanjut dengan katakanlah kejadian di kampar ya di Rio ya sampai kemudian muncul ada KDK 1, KDK 2 dan serusah kan itu sebetulnya kan muaranya dari situ kan kenapa kemudian harus dimundurkan kemudian apa tidak jadi dilakukan dan serusah sampai kemudian kisuh sekarang ini gitu yang menurut saya memang sebetulnya muaranya adalah dari pelanggaran anggar dasar anggar rumah tangga gitu loh pelanggaran dasar ya jadi bagaimana Pak Mahbut tadi menyebutkan keterkaitan antara UJN kemudian terkaitan dengan anggar dasar anggar rumah tangga kemudian juga terkait dengan surat dari kementerian hukum dan HAM gitu ya kita dalam hal notaris gitu ya menjalankan jabatan itu kan muaranya atau dasar hukumnya adalah undang-undang jabatan notaris memang kemudian organisasi notaris atau notaris itu berhimpun dalam satu organisasi namanya Ikatan Notaris Indonesia satu wadah satu wadah gitu ya Ikatan Notaris Indonesia dalam bentuk perkumpulan kan dalam bentuk organisasi ya kemudian itu kemudian dia akomodasi oleh UJN melalui pasal 82 kan gitu ya 82 UJN ya UJN 30 2004 dan perubahan apa 2 2014 maka kemudian notaris dari semenyak nyaman dulu kan 100 tahun sebelumnya gitu ya tahun berapa itu 2007 eh 1907 kalau nggak salah ya itu berhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia ya kita sudah dari awal juga sudah punya anggar dasar anggar rumah tangga kan gitu ya sampai dengan sekarang gitu ya artinya itulah yang kemudian menjadi konstitusi dari organisasi nah keterkaitannya ada juga nih di lapangan loh emang bisa organisasi dikaitkan dengan itu kan perjanjian perjanjian itu kan perjanjian dagang niaga itu gimana kan ya kembali lagi namanya apa anggar dasar rumah tangga itulah yang kemudian merupakan konstitusinya kan dasar itu bagaimana kemudian organisasi itu dikelola bagaimana kemudian organisasi itu apa dijadikan rujukan oleh organisasi dan masyarakat organisasinya untuk menjalankan rodanya oh kayak negara udah undang-undang dasarnya ya kan ada undang-undang dasar ada undang-undang nah organisasi juga sama karena udah punya anggar dasar rumah tangga itulah yang kemudian menjadi panduan jadi anggaran dasar itu ibaratnya undang-undang dasarnya organisasi iya anggar rumah tangga adalah undang-undangnya kan gitu ya jadi itulah yang sebetulnya yang seharusnya dijadikan rujukan makanya kemudian kalau dihubungkan dengan UUJN UUJN itu kan pasal 82 disebutkan memang kemudian kementerian itu adalah sebagai pembina kan ya pasal ayat 5 pembina dan kemudian akan dituangkan nanti di dalam peraturan menteri sampai dengan sekarang belum ada peraturan menterinya jadi hanya sebatas secara filosofis memang kemudian yang membawahi notaris adalah kementerian secara filosofis filosofis ya dan kemudian secara stratif tentu ya karena SK nya kan seorang notaris itu adalah diinikan oleh kementerian gitu ya nah artinya kalau kemudian dihubungkan dengan kontek yang tadi disebutkan sebetulnya di dalam tulisan-tulisan saya kan saya sebutkan bahwa anggaran asalan rumah tangga itulah yang harus menjadi rujukan paling utama dan paling pertama gitu kalau kemudian tidak kemudian ke arah situ ya buat apa kita berorganisasi kan gitu ya nah apalagi kemudian misalkan mengkangkangi anggaran asalan rumah tangga itu yang menurut saya adalah sesuatu yang keliru mengabaikan mengabaikan ya kalau kita analogikan dengan negara juga kan sama kan undang-undang dasar ada GBHN iya dulu kalau sekarang kan gak ada ya makanya konstitusi negara kita misalkan mengatakan equality before the law oh iya itulah dijalankan konstitusi negara kita menyebutkan bahwa kebebasan berpedapat itulah disebutkan pasal 28 iya saya gak usah lagi kemarin 29 bang ternyata agama lanjut ya makanya dari sudut itu kan sebetulnya sudah sangat jelas bagaimana kemudian kita menempatkan anggaran dasar anggaran rumah tangga di dalam organisasi ikatan notaris Indonesia gitu loh yang tadi saya sebutkan sebetulnya dari tahun 1907 juga gak ada ya bagaimana bentuknya dan kemudian terkait dengan disempurnakan-sempurnakan gak ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kemudian katakanlah waktu itu di Banepapan kemudian yang ada di Banten terakhir kan gitu ya oh iya perubahan 2015 iya nah itu yang sebetulnya menurut saya harus dijalankan terakhir kan